Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello boys and girls Bertemu lagi di Easy English Di video kali ini kita akan Belajar ataupun membahas Materi grammar focus yang ada Di unit 7 Yaitu present perfect With jazz Sebelum kita mulai mari kita awali Video penulisan kita ini dengan lafaz basmalah Bismillahirrohmanirrohim Oke Baik coba kakak-kakak dibaca Contoh yang sudah parian Tulis ya ini contoh yang ada di buku Parian pindahkan disini She's just cut her fingers He's just dropped a book Dan Dave just cleaned the stage Sebenernya she's, his, dan Dave Ini adalah singkatan dari apa Mereka adalah singkatan dari she has He has, dan they have Kalimat-kalimat yang kakak Lihat ini adalah kalimat Present perfect Present perfect ini Ciri khasnya adalah Menggunakan verb 3 Jadi cut, drop, clean Yang ada disini Ini semuanya verb 3 Kemudian ceri yang lainnya adalah Dia juga menggunakan has Atau have Has untuk she, he, it Have untuk I, you, they, dan we Oke Lalu apa fungsi atau kegunaan Dari present perfect ini Kegunaannya sangat banyak Tapi kita akan belajar satu di video ini Yaitu ketika dia dipasangkan dengan just Maka maknanya atau fungsinya adalah Untuk memberitahu suatu aktivitas Ataupun peristiwa yang baru saja terjadi Ketika present perfect dimasukkan just di dalam kalimatnya Dia bermakna kejadian atau aktivitas itu baru saja terjadi Contoh She has just cut her fingers Atau she just cut her fingers Artinya dia baru saja melukai tangannya Jadi barusan kejadian ya Mungkin sekitar 5 detik Ataupun 1 menit yang lalu Kemudian yang kedua Ini Salah ketik lagi nih He has just He has just dropped a book Harusnya ada just disini ya Maaf, kalian salah ketik He has just dropped a book Dia baru saja menjatuhkan sebuah buku Dan yang terakhir They have just cleaned the stage Mereka baru saja membersihkan panggung Nah, jadi di video kali ini Kita hanya akan mempelajari satu fungsi Dari kalimat present perfect Yaitu Kalau dipasangkan dengan just Dia akan Berfungsi Ataupun memiliki kegunaan Sebagai Untuk memberitahukan kita Suatu aktivitas Ataupun peristiwa Yang baru saja terjadi Baru saja ya Mungkin itu tadi ya 5 menit Atau bahkan 5 detik 10 detik Pokoknya barusan banget terjadi Oke Oke, boys and girls Demikian Materi present perfect With just Yang dapat kita bahas Di pertemuan kali ini Di video kali ini Nanti akan ada Beberapa lanjutan materi Tentang present perfect Jadi stay tune Thank you very much for your attention See you on our next learning video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!